Ya Clara, di jalur Pantura ini katanya ada sebuah res area yang unik dan berbeda. Bisa Anda ceritakan apa yang unik dan berbeda dari res area ini? Zakia, memang res area ini menjadi salah satu faktor pendukung yang penting selama perjalanan mudik. Dan ada jika Anda melewati jalur Pantura tepatnya di kawasan Pati, Anda bisa beristirahat di salah satu res area yang didirikan oleh sebuah perusahaan besar yang ada di Pati. Ada berbagai layanan di res area atau posko-posko yang disediakan di res area ini. Di posko ini para pemudik tak hanya dapat melepas lelah, namun pemudik juga bisa menikmati fasilitas berupa pijat gratis di ruangan ber-AC, minum kopi gratis, dan juga ada fasilitas minimarket dan area permainan anak. Serta masyarakat atau para pemudik bisa berfoto selfie dengan menggunakan berbagai pakaian adat istiadat Indonesia. Nah yang menarik seluruh fasilitas yang ada di tempat ini mulai dari fasilitas pijat, minum kopi, semuanya gratis. Pemudik tidak perlu mengeluarkan uang speser pun untuk menikmati fasilitas yang ada di posko ini. Selain dapat menikmati beberapa layanan gratis, para pemudik juga bisa menikmati makanan khas pati yang dijual di minimarket yang disediakan di area posko. Dan selama arus mudik kemarin, posko atau res area ini cukup menarik perhatian para pemudik. Pemudik yang berkendara mobil maupun motor pun menyempatkan diri untuk mencoba fasilitas yang ada di posko ini sambil beristirahat setelah beberapa jam menempuh perjalanan. Posko mudik ini, Zakia, tepatnya ada di area halaman pabrik di jalur Panturapati. Posko ini dibuka selama 24 jam dan rencananya akan tetap dibuka sampai arus balik nanti. Zakia. Ini untuk menghilangkan kepenatan di tengah macetnya arus balik ya res area ini sangat berguna juga untuk para pemudik. Terima kasih Clara Alferina melaporkan langsung dari Tegal, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Marshalina Gita yang juga sudah melaporkan. Terima kasih teman-teman atas informasinya. Terima kasih telah menonton!